Cara membuat HP bisa ditonton di dinding, contoh seperti ini ya, seperti berbagai layar melalui dinding ya. Jadi mari kita bahas dan kita buat bagaimana untuk cara membuatnya. Tetapi saya sarankan kalian bisa mengatur dulu atau kalian setting dulu baterai di HP kalian. Contoh seperti ini, kita masuk dulu di pengaturan. Nah setelah di sini kalian bisa ketikkan saja di pencarian sini yang namanya baterai ya. Jadi jangan sampai kalian memakai mode himat baterai ya. Nah saya sarankan ini bisa kalian aktifkan, kan ada tulisan himat daya. Misalkan di punya HP kalian aktif, saya sarankan kalian bisa menonaktifkannya. Supaya kita bisa menggunakan untuk HP menjadi ditonton di dinding seperti biskup ya. Kali ini saya juga baru pertama kali mencoba, jadi kita review sama-sama ya. Apakah bisa, apakah benar. Di sini, ternyata di Playstore itu sudah ada aplikasi baru ya. Yang namanya seperti ini sahabat ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita cari. Nah ini ya. Nah, saya sudah mencari dan saya ingin mereview ini. Yang namanya pencerminan layar HP ketimbuk ya. Jadi mari kita cek ya. Kita coba apakah berhasil ya. Kalau berhasil, saya sarankan sahabatku. Jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Nah, di sini saya sudah menonat untuk aplikasi pencerminan layar HP ketimbuk ya. Seperti yang tadi ya, gambar tadi yang ada sini ya. Seperti ini ya. Kita coba seperti ini apakah bisa ya. Nah, langsung saja. Karena saya sudah menonat aplikasinya. Saya akan membuka HP tersebut ya. Nah, aplikasinya nanti seperti ini sahabat ya. Sudah saya download ya. Langsung saja saya akan buka menjadi screen mirroring. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti kan ada tulisannya start now ya. Tinggal kalian klik saja untuk start now ya. Langsung saja kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Bentar ya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa memilih negara kita. Kita berada di negara mana. Sesuai dengan negara kalian ya. Kalau saat ini ada di Indonesia, silakan beli Indonesia. Kalau saat ini lagi ada di Amerika, atau di Jepang, atau di Inggris. Silakan beli sesuai negara saat ini. Anda berada ya. Kita langsung next. Di sini tampilannya akan seperti ini. Ada pembayaran. Kita klik untuk yang atas. Kita klik supaya menjadi gratis. Nah, di sini ada tulisan. Terminkan monster Anda ke TV. Terus kontrol jarak jauh ke TV. Nah, jadi. Intinya, perangkat yang didukung. Kita lihat dulu ya untuk perangkat yang didukung ya. Jadi, untuk perangkat yang didukung yaitu ada Smart TV, Samsung, LG, TCL, Fir, dan Roku ya. Nah, terus kita coba kembali lagi. Jadi, kalau saya lihat-lihat ya. Saya review untuk saat ini. Ini hanya berlaku berbagi layar melalui TV saja ya. Bisa dilihat ya. Tidak ada tulisan untuk timbok ya. Mungkin masih sementara masih di TV ya. Mungkin kalau kedepannya untuk update, kita belum tahu apakah bisa ya. Untuk penerminan langsung ke punsel Anda ke TV, kalian klik saja ini. Kalian klik gambar kali ini. Setelah itu, kalian bisa pastikan TV dan punsel Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi atau Dazzler yang sama ya. Jadi, kalian bisa nyalakan hotspot kalian di HP kalian. Terus sambungkan TV kalian ke hotspot kalian ya. Setelah itu, otomatis akan connect ke TV kalian ya. Nah, untuk sementara itu masih bisa di TV ya. Untuk di timbok ternyata belum bisa. Nah, jadi untuk yang kalian lihat ya. Kita lihat, saya juga penasaran. Ternyata masih belum ada aplikasi yang langsung menuju ke timbok. Yang mungkin itu hanya membutuhkan suatu alat yang sangat mahal ya. Dan mungkin itu saja update kali ini ya. Mungkin kalau ada info terbaru, akan saya buat video secepatnya ya. Mungkin itu saja dan terima kasih.